Halo, di video ini saya mau kasih lihat cara kita rigging menggunakan fitur quick rig jadi kalau untuk rigging ini, kalau kita benar-benar manual ini butuh waktu cukup lama dan agak ribet prosesnya nah kalau untuk quick rig ini, dia memang cepat, cuma memang ada keterbatasannya jadi ini kita cobain aja, pertama sebelum kita mulai rigging, pastiin ini udah delete history jadi bersih, udah di freeze transform, ini gak ada isinya semua ya terus pastiin juga udah di save file terpisah ya soalnya nanti pas proses rigging, takutnya ada bug atau apa jadi kita selalu punya yang file aslinya yang ini oke, nah untuk mulai quick rig, kita ke sini, menu rigging terus ke skeleton, ada quick rig ya oke, nanti kebuka window ini kita pakai yang step by step oke, terus yang pertama itu kita bikin dulu new character jadi ini new rig nya gitu ya terus kita rename biar gak bingung base mail terus kita pilih geometri nya, kita tambahin oke, base mail shape udah, yang kedua guide nya ini gak usah diganti-ganti semua setting nya kita bikin default aja terus kita create tungguin nanti dia akan keluar kayak titik-titik itu ini guide nya guide nya itu nanti ngasih tau maya nya nanti bakal bikin join dari sini ke sini, sini ke sini dan seterusnya nah ini kan kalau dilihat join apa join untuk si code nya ini jauh banget ya gak di tempatnya ya kalau saya nyalain tuh seharusnya kalau si code itu kalau ditekuk dari sini bergeraknya dari sini nah ini kita keser ke sini kalau terlalu kecil kita bisa ke display animation disini ada join size ganti aja angkanya default nya 1 gitu oke nah terus kita rapi ini ini mau ada di mana disini misalnya kira-kira kan kalau nekuk dari sini sikutnya terus bahu kira-kira dari sini ini klavicle nya jadi kalau misalnya mau angkat bahu dia muternya dari mana kan dari sekitar sini ini ini wrist nya kegelangan tangan mungkin dari sini ya biasanya dia ada tengah-tengah model tadi ini kalau pahaknya diangkat dari sebelah mana mungkin dari sini kira-kira lutut kita rapiin dulu ini baru dari depan nanti dari samping kita rapiin lagi ini ini juga oke sekarang kita lihat dari samping ini yang bawah ini kalau misalnya kakinya jinjit muternya dari mana ini saya taruh disini aja kira-kira terus lihat lagi pastiin kita udah pilih yang bener ya disini kurang maju ini yang sini mungkin perlu geser dikit ya sebelah sini ya terus saya muter dikit sopang kakinya jadi kalau dilihat sumbu rotationnya udah ngarahnya sama kayak kakinya terus yang lain kita rapiin lagi ini perlu mundur mundur bahunya juga tengah sini ini terus leher kepala disini kayak gini kalau udah begini tadi yang sebelah kanan sini kita pilih semua yang kita benerin guide-nya kita pilih semua terus kita mirror ke yang sebelah kiri jadi pakai yang ini kanan kiri kalau ini kiri kanan oke ini udah kita mirror pastiin semuanya udah bener kalau udah bener kita bisa ke step berikutnya skeleton and rig jadi ini bikin join-nya setting-nya sama jangan jangan dirubah-rubah default aja semua create and update nanti bikin skeleton-nya itu ya itu ya udah ada skeleton-nya terus coba perhatiin ini biasanya yang tadi kita set di apa di elbow-nya di sikutnya itu biasanya akan bergeser dikit disini soalnya dia quick-click itu maunya dari bahu ke pegelangan tangan dia maunya garis lurus gitu ya nah makanya dia tadi sikutnya digeser sedikit disini ini sebenarnya gak terlalu masalah soalnya sikutnya kan cuman bergeraknya ke satu arah kesini doang kalau bergerak dia cuman bisa ke situ gak mungkin nekuknya ke dalam sini kalau nekuk dalam sini berarti harus diputer pegelangan tangannya nah ini jadi gak masalah kayak gini gak apa-apa terus pastikan lagi yang lain oke ini oke ini juga ada sedikit geser gak apa-apa ini itu udah nah sekarang kalau dilihat quick click itu kurangannya dia gak ada join buat jari-jari nih tangannya segala gak ada kita harus nambahin manual oke jadi nambahinnya itu ada di tetap rigging skeleton create join terus dari depan kita bikin disini kalau kegedean join size-nya kecilin aja segini klik segitu ya nah ini kalau untuk objek ini bisa digeser kalau misalnya ini apa gizmo ini ini kan miring kalau kita mau lurus double click aja sini move setting-nya axis orientation ganti ke world gitu jadi lurus kayak gitu nah ini posisiin dari depan dari samping ini ada di tengah-tengah sini turunin sini turunin sedikit terus kalau join yang keduanya ini kan kurang naik dikit ya atau kurang geser gitu jangan digeser join keduanya jangan digeser join ketiga jangan geser yang boleh digeser join paling pertama yang paling root-nya jadi yang paling pertamanya boleh digeser geser yang keduanya kalau mau diposisikan bisa puter gini terus di scale ini bisa puter gini terus di scale kalau udah jangan lupa tadi karena kita puter-puter dia rotate-nya sama scale-nya ada isinya gitu nah ini harus di freeze dulu jadi pilih ini pilih bone ini pilih yang ujungnya sekalian biasa modify freeze transform nanti dia disini 0 sama 1 0 sama 1 kalau translate-nya ini gak mungkin kosong pasti ada ini sekarang bikin yang jempol dari right jempol itu yang join pertama ada di dalam keduanya disini ketiga disini keempat di ujung gitu oke kalau udah pencet Q aja atau gak pencet move atau rotate gitu terus kita geser disini posisi taruh kira-kira dimana tempatnya oke puter scale dikit Oke, nah ini untuk jempol karena dia nekuknya itu ke arahnya ke sana ya, misalnya yang ini saya mau kalau nekuk ke dalam itu pakai Rotate Z Ini kalau Rotate Z puter masuk ini, ini juga kalau Rotate Z masuk itu ya, jadi kalau saya pilih dua ini Rotate Znya nekuk ke dalam, nah saya mau ini jempolnya juga gitu, nah tapi sekarang kalau ini sama saya ini saya pilih Rotate Znya saya puter Dia tuh nekuknya nggak ke dalam gitu ya, ini Rotate Znya yang ini Dia nekuk ke sini, seharusnya kalau lihat jari-nya itu, ini lihat arah jari-nya nekuk harus ke situ ya, berarti ini harus di puter dulu Jadi puter dari yang sini, Rotate Znya yang ini nih, saya puter Biar kira-kira Pas gitu Harus di puter sedikit Ya jari ini memang naruh joinnya Butuh waktu ekstra, biar rapi Kira-kira gini Oke, terus join berikutnya yang ini Bisa puter gini ya dikit, oke Sama, pilih ini, pilih ini, pilih semua joinnya, kita freeze Freeze, transform Jadi sekarang kalau saya puter sumbu Znya, dia benar arahnya Nekuknya arahnya benar Nah sekarang kalau udah dibikin join buat jari-nya, kita namain dulu ya Outliner Ini Sebelah kirinya berarti left ya Jadi kita kasih kode left atau right, L atau R Left finger 01 Left finger 02 Left finger 03 Lalu yang ini Left finger 01 Left finger 02 Left finger 03 Left finger 04 Oke Nah ini baru yang sebelah kiri dia ya, yang left Misalnya kita mau yang right Gak usah dibikin lagi, kita bisa mirror aja Jadi ini Kita pilih yang ini, rootnya ya Join paling pertama, yang finger Terus kita ke skeleton Mirror join, optionnya dibuka Nah ini mirror acrossnya YZ Ini YZ, jadi kanan ke kiri ya Terus mirror functionnya behavior ya Jadi kalau kita puter dia rotate Znya plus Kanan dan kiri tetap masuk ke dalam gitu ya Nekuknya ke dalam Jadi ini behavior, ini YZ behavior Nah ini namanya kita ganti Dia cari yang L underscore diganti R underscore gitu ya Kalau udah kita apply Ini ada udah Disini udah keluar Yang jempol juga Ini Di play atau di mirror Udah ya Jadi kanan kiri udah ada Jempolnya sama jari sini udah ada Nah sekarang Ini kan belum ngikut di Rignya Kalau saya angkat Lengannya belum ngikut nih Nah ini Cara Gabunginnya gini Jadi kita buka window humanik Kalau nggak ada, ada disini Window Animation Humanik Quick click Ada humanik Kalau ini ketutup ya Quick click Kalau yang ini humanik Ini kita hide dulu Disini ada yang humaniknya Dua ini Kita keluarin skeletonnya Joinnya yang ini Yang ketiga Nah ini ada skeletonnya Nah ini Dua jari ini Dua join disini Kita parent disini Jadi pilih ini Pilih ini Pilih yang ini Pencet P P Parent Ada disini Edit Parent Sama yang sebelah sini Sama yang sebelah sini juga Pencet ini Pencet ini Pencet ini Parent Nah jadi dia sekarang udah masuk ke dalam Join badannya Kita bisa hide lagi Terus kita display lagi Kita tes Kalau diangkat Dia udah yang ikut ya Jarinya Gitu Oke Nah kalau udah Udah selesai gini Tinggal Kita sambungin joinnya ke Badannya Soalnya sekarang kan Kita geser Joinnya Badannya belum ikut ya Nah ini kita nama Prosesnya skinny Skinning Yang terakhir Step terakhirnya itu skinny Sama Option jangan dirubah Langsung create update aja Nanti dia ngitung Kalau udah selesai Di tes Ini udah ngikut ya Mesh badannya udah ngikut sama joinnya Tapi Kalau dilihat Ini masih ada Yang kurang rapi nih Kalau saya tarik sini Ini nya ketarik banget gitu ya Terus Kepalanya juga Kalau digeser Badan sini masih ngikut ya Torso nya Kaki juga nih Kalau digeser gini Binggangnya masuk gitu ya Nah ini harus Kita rapiin nih Jadi Setelah ini kita tes aja dulu Kayak gini Badan ngikut semua Jari ini juga kita tes aja Oke Oke Ya udah benar Oke udah ngikut Berarti ini quick click nya udah Selesai Kita bisa tutup Kita bisa tutup Kayak gini Nah proses selanjutnya itu Kita akan benerin Skinning nya ya Jangan lupa di save file nya Silahkan di coba Terima kasih Terima kasih.